Seiring masih terus bertambahnya angka penambahan kasus konfirmasi positif COVID-19 di Provinsi Lampung, pemerintah setempat melakukan rapat koordinasi bersama seluruh pihak dari rumah sakit rujukan yang menangani pasien COVID-19. Rapat koordinasi yang digelar secara tertutup ini menyimpulkan bahwa setiap rumah sakit rujukan pasien COVID-19 yang ada di kota Bandar Lampung harus menambah kapasitas fasilitas kesehatan, mulai dari ruangan hingga tempat tidur serta sarana lainnya. Hal ini disampaikan langsung oleh wakil wali kota Bandar Lampung, Dedy Amarullah. Dia menyebut penambahan kapasitas bagi rumah sakit rujukan milik pemerintah ialah 30 persen, sementara untuk rumah sakit swasta 20 persen. Berjalan lancar, kawan-kawan rupanya sudah melah menambah, sudah menambah lebih dulu. Jadi mudah menambah jumlah tempat tidurnya, kapasitasnya sudah ditingkatkan. Bahkan ada beberapa yang punya kebijakan memberhentikan operasi, karena operasi itu membutuhkan oksigen. Dedy Amarullah juga menyebut saat ini ketersediaan tabung oksigen di setiap rumah sakit dinilai cukup dan aman. Hal ini diperkuat dengan distributor yang sudah menjamin ketersediaan oksigen. Dari data yang disampaikan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, setidaknya kini sebanyak 13 rumah sakit rujukan sudah terisi 80 persen pasien COVID-19. Jumlah ini masih bisa tertangani seiring penambahan kapasitas fasilitas kesehatan dan tenaga medis. Roma Afriya Idam, Kompas TV, Lampung